Halo Halo guys pada video kali ini kita akan membahas Bagaimana cara Android berkali-kali pada Adobe Photoshop kita langsung saja praktek ini saya coba buat kotak-kotak atau bebas ya Nah setelah itu kita tekan Ctrl Z di keyboard shortcut nya ini kan cuma sekali saja nih ini biasanya kalau kita di Word atau di PowerPoint atau di aplikasi lainnya Ctrl Z biasanya berkali-kali ya nah di Adobe Photoshop ini cukup unik nah caranya kita bisa ke step backward atau LT Ctrl Z ini Hai ini bisa berkali-kali tapi ini lumayan ribet ya kita harus menggunakan tiga softcard keyboard Nah solusinya ini bisa kita balik andonya jadi step backward nya kita ganti Ctrl Z dan andonya kita ganti LT Ctrl Z caranya dengan mengubah keyboard shortcut nya ini kita rubah ini jadi alt Ctrl Z kemudian ini jadi Ctrl Z kemudian accept kemudian klik OK lalu kita coba ya nah ini cukup dengan Ctrl Z kita sudah bisa berkali-kali untuk melakukan pekerjaan agar lebih mudah guys nah ini sudah bisa ya sudah bisa berkali-kali dengan Ctrl Z dengan merubah step backward nya jadi Ctrl Z untuk Photoshop versi 2022 ini sudah tidak pakai itu lagi ya guys untuk versi yang lama harus dirubah keyboard shortcut nya seperti tadi untuk yang versi yang versi yang 2022 itu sudah Ctrl Z nya sudah bisa berkali-kali ini saya praktek ya Adobe Photoshop 2022 sudah buka Oke sini sudah saya buka Adobe Photoshop 2022 ini sudah default ya keyboard shortcut nya kita ambil saat kita kasih contoh lagi nah sekarang kita kontrol Z nah ini sudah bisa berkali-kali jadi untuk versi yang Photoshop lama itu belum bisa ya kontrol Z nya berkali-kali untuk versi yang terbaru ini saya pakai versi yang 23.1 nah untuk versi terbaru ini lumayan berat guys nah untuk yang versi 23 ini ini lumayan berat guys jadi RAMnya harus 8GB atau 16GB dan GPU nya ini 4GB atau satu setengah giga minimum jadi kalian yang versi lama kita harus merubah keyboard shortcut nya nih dibalik yang jadi untuk versi yang terbaru tidak usah dirubah lagi Ctrl Z nya sudah bisa berkali-kali Oke sekian dulu tutorial kali ini dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya like kalau suka dan dislike kalau enggak suka sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati